Halo teman-teman, selamat datang di channel Data Talk. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengujian hipotesis. Pada video ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis rata-rata 1 populasi dan 2 populasi. Yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah pemilihan statistik uji yang digunakan. Statistik uji yang digunakan dibeli berdasarkan 2 kriteria. Kriteria yang pertama adalah varian populasi ini diketahui atau tidak diketahui. Kriteria yang kedua adalah jumlah data apakah lebih dari atau sama dengan 30 atau jumlah datanya kurang dari 30. Ketika varian populasi diketahui dan jumlah datanya lebih dari atau sama dengan 30, maka statistik uji yang digunakan adalah Z hitung dengan persamaan seperti ini. Dan daerah penolakannya akan mengikuti distribusi normal Z, menyesuaikan dengan hipotesis alternatif yang digunakan. Yang kedua, ketika varian populasi tidak diketahui dan jumlah data kurang dari 30, maka statistik uji yang digunakan adalah T hitung dengan persamaan seperti ini, sehingga daerah penolakan berdasarkan tabel distribusi T menyesuaikan dengan hipotesis alternatif yang digunakan. Untuk lebih mudah memahaminya, kita coba aplikasikan ke contoh soal. Jadi, ada suatu sampel aja, 100 catatan kematian di Surabaya selama tahun lalu, menunjukkan umur rata-ratanya adalah 71,8 tahun, dengan standar deviasinya adalah 8,9 tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun? Yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya. Hipotesis ditentukan berdasarkan pernyataan yang ada di soal. Di sini ada pernyataan bahwa apakah harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun? Maka, H0 adalah mu sama dengan 70 tahun atau rata-rata usia kematian di Surabaya adalah 70 tahun, sedangkan untuk H1-nya adalah mu lebih dari 70 tahun. Lebih dari ini diambil berdasarkan pernyataan di sini. Selanjutnya, taraf signifikansinya sudah ditentukan, yaitu 0,05 atau 5 persen. Karena datanya ini lebih dari 30, maka statistik uji yang digunakan adalah Z hitung. Lalu, kita masukkan angkanya ke persamaannya. Jadi, ini adalah X bar, 71,8, dikurangi mu 0, mu 0 adalah 70. 70 ini dari yang ditanyakan di hipotesis ini. Lalu, standar deviasinya 8,9 dibagi akar dari jumlah data. Jumlah datanya tadi kan 100. Maka, di sini diperoleh nilai Z hitungnya adalah 2,02. Dengan daerah penolakan adalah Z hitung lebih dari Z tabel, maka dapat diambil keputusan tolak H0. Karena di sini Z tabelnya adalah 1,645. Maka, Z hitungnya lebih dari 1,645. Jadi, kesimpulannya adalah terdapat cukup bukti untuk menyatakan harapan umur saat ini lebih dari 70 tahun dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Jika digambarkan dalam kurva distribusi normal, maka daerah penolakannya ada di sisi kanan. Karena H1 atau hipotesis alternatifnya adalah merupakan right tail. Sekarang, kita coba aplikasikan pada soal yang kedua. Diketahui bahwa waktu yang diperlukan untuk siswa sekolah menengah atas menyelesaikan tes standar adalah rata-rata 35 menit. Jika sampel ajak dari 20 siswa dengan rata-rata 33,1 menit untuk menyelesaikan tes ini dengan standar deviasi 4,3 menit, maka pujilah hipotesis pada tingkat signifikansi 0,05 bahwa mu sama dengan 35 menit terhadap alternatif yang mu kurang dari 35 menit. Sehingga, karena di sini hipotesisnya sudah ditentukan, yaitu mu sama dengan 35 menit untuk H0 dan mu kurang dari 35 menit untuk H1 atau hipotesis alternatif. Maka H0 adalah rata-rata waktu menyelesaikan tes sama dengan 35 menit. Sedangkan H1 adalah rata-rata waktu menyelesaikan tes kurang dari 35 menit. Dengan taraf signifikansi sudah ditentukan, yaitu 0,05 atau 5 persen. Selanjutnya, kita tentukan statistik ujinya. Karena di sini jumlah datanya adalah 20 yang kurang dari 30, maka statistik uji yang digunakan adalah T hitung. Kita masukkan angka kebersamaan. Yang pertama adalah X bar. X bar-nya adalah 33,1 dikurangi mu 0. Mu 0-nya adalah 35. 35 ini dari hipotesis atau yang ditanyakan di sini. Selanjutnya, standar deviasi atau S di sini adalah 4,3. Lalu dibagi akar dari jumlah data. Maka kita peroleh nilai T hitungnya adalah min 1,976. Lalu kita bandingkan dengan nilai T tabel. Di sini si peroleh nilai T tabelnya adalah min 1,729. Dengan daerah penolakan, yaitu T hitung kurang dari T tabel. Maka bisa kita ambil keputusan tolak H0. Karena nilai T hitungnya kurang dari T tabel. Maka kesimpulannya adalah terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata lama waktu menyelesaikan tes kurang dari 35 menit. Dengan tingkat kepercayaannya 95%. Karena ini hipotesisnya adalah left tail, yaitu mu kurang dari 35. Maka jika digambarkan pada kurva distribusi normal, maka daerah penolakannya ada di sisi sebelah kiri. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Dan komen jika ingin topik statistik atau analisis data lainnya dibahas oleh Datatalk. Terima kasih sudah menonton video kami.